Intro Sebanyak 39 orang pejabat fungsional resmi dilantik oleh Wali Kota Jambi, Syarif Asyah. Lantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kota Jambi. Ada pun pejabat fungsional yang dilantik meliputi tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga auditor Kota Jambi. Dalam hal ini Wali Kota Jambi berpesan kepada para pejabat yang dilantik untuk tidak menyalahgunakan jabatan karena pemerintah pusat sudah berniat baik dengan memberikan perhatian khusus terhadap pejabat fungsional seperti kepangkatan dan lain sebagainya. Selain itu dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat fungsional ini, Wali Kota Jambi berharap pejabat fungsional yang telah dilantik dapat memahami tupoksinya sebagai tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga auditor Kota Jambi. Tetap, tetap sistem online dan saya ingatkan juga, untung diingatkan ya, kepada para pendaptar, jangan terpengaruh dengan janji-janji calon. Ingat ya, kalau ada calon mengatakan bisa mengurus PNS itu bohong. Jangankan calon, sekelas saya Wali Kota, Bupati, Gubernur tidak bisa mengurus ini. Karena ini bukan kewenangan kami semua. Kami hanya melaksanakan pedaptaran dan soal dan semua segala macam itu dibuat oleh pemerintah pusat melalui sistem online semua. Nanti ada mungkin menggunakan sistem chat atau apa, nanti kita tidak tahu. Tetapi, yang pasti ini semua online. Jangan terpengaruh dengan tawaran joki atau tawaran calon. Dari Jambi, Pia Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata.